Cita-cita Kenapa kamu dua ini pelit sekali, Kak? Saya cuma mau baca juga Bukan pelit, Christine Ibu guru bilang Ilmu pengetahuan itu mahal Iyo, Turang Iyo Tidak ada diskon-diskon di sini, Christine Apalagi gratis Memangnya buku itu kamu pinjam di perpustakaan, Mbak Yarifan Gratis, tuh Christine, buku ini gratis Karena sekolahnya tolong dapat bantuan dari posok energi Tapi bikinnya buku ini Kamu kira tidak kasih keluar banyak biaya? Tapi kamu tidak beli, tuh, buku itu Tidak kasih keluar biaya sewa juga Kan saya pinjam, Christine Bukan sewa Kamu kira perpustakaan itu Tanpa rental buku? Kamu juga cuma pinjam kok Masa saya cuma numpang baca tidak boleh? Kembali lagi, Christine Ilmu pengetahuan itu mahal Numpang Kamu kira baswey? Kamu ini cocok jadi pramugari, Adel Kenapa, Fano? Badarmu tinggi Tinggiku cuma 130 cm, Fano Pramugari kan harus 170 cm Umurmu kan baru 12 tahun Masih mau tambah tinggi Selamat siang Selamat siang Tapi kayaknya tinggiku tidak mau cukup Jangan pesimis begitu, Pincen Badanmu kan masih mau tambah tinggi Ya, mudah-mudahan, Kak Adel Berusaha juga, Pincen Iyo, Kak Adel Kamu dan Fano, apa cita-citamu? Fano, Kak Adel tanya Cita-citamu apa? Sebenarnya, cita-cita aku mau jadi dokter Tapi saya tahu Biayanya pasti mahal Tapi orangtuamu bagaimana, Fano? Sanggup? Orangtuaku bilang Kuliah di ekonomi saja Supaya tidak mahal Oh, tidak apa-apa, Fano Kuliah di ekonomi kan bagus juga Tapi, Kak Adel Kalau saya baca di buku ini Kita harus jadi diri sendiri Maksudnya, bagaimana itu, Pincen? Kalau cita-citanya Fano mau jadi dokter Jangan dipaksa kuliah di ekonomi Coba kamu baca yang ini, Fano Bacaan tentan cita-cita Dukungan orangtua sangat penting Dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan buah hati Namun, masih banyak orangtua Yang kurang menyadari akan perannya Dalam mendukung pendidikan anak Dan menyerahkan sepenuhnya pada sekolah Maksudnya, bagaimana ini, Pincen? Saya juga belum terlalu paham, Fano Makanya ini saya mau pergi tanya sama ibu guru Oh, mari Jangan, tolong pergi tanya sama ibu guru Ayo Ayo, Adel Kalau aku sudah besar Aku mau jadi dokter Aku akan menyembuhkan Orang-orang yang selesai Di menurutmu, pengertian cita-cita itu apa, Nui? Ini dan di gambar Ada dokter Pentara Polisi Itu contoh cita-cita Bukan pengertian cita-cita Iyo, Nui Ini contoh Apa dan pengertiannya, Christine? Ilmu pengetahuan itu kan mahal Cari tahu sendiri Biar mahal, Christine Ilmu itu harus dibagi-bagi Coba lihat orang di sekolah SPP saja tidak dibaya Kenapa dan saya cuma mau baca buku kamu tidak kasih? Ini kan buku, Inces Tapi kan isinya ilmu pengetahuan juga Harus dibagi-bagi Betul Isinya memang ilmu pengetahuan, Christine Tapi kalau belum dibaca Belum jadi ilmu namanya Bagaimana saya mau baca kalau kamu orang tidak kasih? Ah, turun cari tahu sendiri saja, Nui Iyo, Rifan Pelit memang perempuan satu ini Saya lagi yang dibilang pelit Pas ada ibu guru datang, Rifan Turun tanya sama ibu guru saja, Nui Selamat sore, ibu guru Selamat sore, anak-anak Eh, ibu lihat-lihat Semenjak ada buku itu, Rifan jadi makin rajin belajar Iya, ibu guru Tapi ada turun yang mau tanya, ibu guru Mau tanya apa, Noel? Penyertian cita-cita itu apakah, ibu guru? Turun tanya sama Christine, ibu guru Dia cuma bilang, ilmu itu mahal Ih, coba lihat itu, ibu guru Laki-laki pesilat lidah Diorang yang duluan bilang begitu sama saya Apaan pengertian cita-cita, ibu guru? Iyo, ibu guru Coba lihat turun kue manis-manis buatan Boleh, ibu guru, pinjam bukunya dulu, Rifan Oh, ini ibu guru Yang tema cita-citaku di halaman berapa, Rifan? Di halaman 78, ibu guru 78 Ha, ini Di sini kan ada gambar dokter, suster, pramugari, polisi, dan lain-lain Rifan dengan Noel, kalau besar nanti mau jadi apa? Saya mau jadi polisi, ibu guru Saya mau jadi tentara, ibu guru Ha, Christine? Saya, saya mau jadi perawat, ibu guru Nah, Christine kan mau jadi perawat Rifan mau jadi polisi Noel tadi mau jadi tentara Nah, itu kan harapan dan angan-angan yang ingin kalian gapai di masa depan Jadi, menurut kalian cita-cita itu apa? Berarti cita-cita itu angan-angan, ibu guru Ha, bisa Kalau menurut Rifan dengan Noel, cita-cita itu apa? Harapan, ibu guru Kan ibu guru bilang tadi, harapan atau angan-angan Nah, semua yang kalian bilang itu sudah benar Tapi, kalau ibu guru mau definisikan Cita-cita itu adalah harapan atau angan-angan yang ingin kita gapai dan miliki di masa depan Iya, ibu guru Sekarang, ibu guru mau tanya lagi Kenapa Christine cita-citanya mau jadi perawat? Karena saya mau suka kerja di rumah sakit, ibu guru Aduh, pahit jawaban Yang kerja di rumah sakit itu bukan cuma perawat, Christine Ada dokter, klinik servis, security Yang ibu guru tanya itu, kenapa kamu mau jadi perawat? Jawabannya Christine sudah betul Tapi, tujuan utamanya bukan itu, Christine Kira-kira, coba Christine pikir-pikir Apa tujuannya Christine mau jadi perawat? Mau rawat orang sakit, ibu guru, supaya cepat sembuh Kalau Christine yang rawat pasien Yang ada pasien tanpa sakit Hehehe 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 Rifan dengan Noel tidak boleh bilang begitu Kamu dan Rifan, apa alasan kamu mau jadi polisi? Saya jelas alasanku, Christine Saya mau tembak semua penjahat Entah? Bolehkah ditembak semua penjahat, ibu guru? Tidak boleh begitu, Rifan Tidak semua penjahat harus ditembak Hah? Kok kan penjahat bisa mau habis, ibu guru Kalau tidak boleh ditembak Rifan, negara kita itu negara hukum Sekalipun dia pelaku kejahatan Dia masih berhak mendapatkan pembelaan Selamat sore, ibu guru Selamat sore, anak-anak Ibu guru, saya ingin bertanya Tanya apa, pinjel? Apakah yang dimaksud dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, ibu guru? Oh, jadi begini, pinjen Selain sekolah, orang tua juga harus mengambil bagian dalam pendidikan anak Oh, begitu, ibu guru Ibu guru? Ya? Vano, cita-citanya mau jadi dokter Oh ya? Betul begitu, Vano? Iya, ibu guru Tapi masuk sekolah dokter biayanya mahal Orang tuaku pasti tidak mampu Vano, kamu tidak boleh pesimis begitu Yang pasti sekarang Kamu harus berusaha mengejar cita-citamu itu Tapi kalau ujung-ujungnya orang tuaku tidak mampu kasih biaya Bagaimana, ibu guru? Vano, kamu jangan berpikir begitu dulu Soal rejeki itu, itu urusan Tuhan Kamu harus tetap berusaha dan jangan berputus asa Itu, Vano Jangan cita-citamu jadi dokter Tapi kuliahnya di ekonomi Hah? Mau jadi dokter kok? Kuliahnya di ekonomi? Itu karena orang tuaku tidak mampu kasih biaya masuk dokter, Noel Makanya saya disuruh kuliah di ekonomi Oh, saya kira tadi kamu kuliah di ekonomi Supaya jadi dokter Jadi begini ya anak-anak Perhatian disini sebentar sama ibu guru ya Jadi anak-anak, cita-cita itu harus berusaha kita kejar dulu Bukan pesimis dulu Di buku ini ada filosofi tentang ikan sidat Ada yang tahu tidak artinya apa? Belum tahu ibu guru Jadi begini Ikan sidat itu hidupnya di hulu sungai Tapi pada saat mereka ingin bertelur atau berkembang biak Mereka harus turun ke laut Setelah ikan sidat bertelur dan telurnya menetas Induknya akan mati Dan tinggal anak-anaknya Tahu tidak apa yang dilakukan anak-anaknya? Menguburkan induknya ibu guru Bukan begitu Noel Anak-anaknya itu akan naik sampai ke hulu sungai Tanpa induknya Jadi filosofinya disini Kita harus tetap melakukan hidupnya dalam mengejar kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.